bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabatku semuanya dimana saja beradang insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sihat-sihat walafiat alhamdulillah pada kesempatan ini saya kembali membuat video dimana video kali ini adalah tanaman mangga kita akan melakukan penyambungan namun sebelumnya kita mengambil pucuk dari sini ini sudah yang berbuah kemarin buahnya cukup banyak sudah dipanen kemarin sudah dimakan dan ini yang akan kita melakukan nanti penyamayan dan langsung memberi contoh cara sambungan ini umurnya ini tidak terlalu lama mungkin hanya baru kurang lebih 2 tahun sudah cukup banyak buahnya dan kita akan mengambil pucuknya hari ini ini saya ambil ini ini ada saya ambil aja ini oke kita lanjut membuat cara sambung mangga dan sebelum kita sambung kita mengawali daripada cara menyemai jadi untuk mendapatkan rustok atau akar bawah untuk bisa kita sambung otomatis kita harus semai dulu dari mana semai yang itu kita dapat ya barangkali mangga yang kita beli ataupun mangga kita sendiri nah seperti saya hari ini ini hasil panen dari mangga kita sendiri yang di dalam video di awal sudah ada yang kita tunjukkan ini hasil buahnya buahnya ini kita dapat yang matang sudah ada 5 biji ini saya makan tapi namun yang saya kasih contoh dulu cuma satu saja cara menyemai ini sebaiknya di begini ke bawah karena nanti akarnya keluar disini namun daunnya dia ini nanti akan mendorong ke atas ini jadi biasanya harus dibantu dibuang ini kalau kita buat begini dia nanti naik ke atas akarnya baru jungkir dia jadi membalik dia tapi kalau ini langsung lancap ke bawah kemudian dia mendorong yang cangkangnya ini tapi seandainya kita tidak mau pakai cangkang ini apa menjadi penghalang bisa kita buka duluan memang sudah dibuka tapi ini hari ini saya tidak buka jadi langsung saja saya masukkan seperti ini ini saya angkat kemudian kita tutup sedikit saja jadi nanti akan keluar akarnya ke bawah kemudian ini dia mengangkat ke atas jadi ini batoknya ini akan dia angkat kemudian bisa dibuang untuk supaya daunnya keluar nah kemudian setelah itu kita beberapa bulan kemudian kita mendapatkan bibit ya bibit semayan kemudian kita kita akan sambung dengan pucuk ya contohnya pucuk juga saya ambil tadi dari yang indukan ini yang sudah jadi indukan ini ya ini masih buah perdana itu ya masih buah pertama sudah cukup banyak buatnya kurang lebih dua tahun lah umurnya sekarang kita mau sambung kita tadi sudah ngambil daunnya pucuknya ini ada dua tangkai tadi tapi kita tunjukkan dalam dalam praktek sambung disini cuma cukup satu saja yang satu model saja saya akan tunjukkan nanti di lain waktu kita akan coba lagi dengan cara yang lain nah ini saya sambung nah kita menyediakan pisau kater yang tajam ini pisau kater ya ini kemudian kita pakai ini pakai ini saja untuk memotongnya tampil agak di atas ini kira-kira sama besarnya yang tadi potongannya ya kurang lebih kita ambil agak ke bawah sedikit lagi nah ini saya belah tengah saja saya iris sebelah menyebelah saja bisa juga kita iris sebelah saja tapi diambil di sisi samping ini saya ambil yang makanya ikuti terus saya untuk bisa mendapatkan model-model cara sambung yang lainnya oke saya tunjukkan satu ini saja supaya tidak terlalu panjang videonya ini ya bisa kita iris satu kaligus bisa tapi ini saya pakai berulang-ulang ya contohnya seperti ini nah ini masih kurang rapi maka kita ulang lagi masih kurang rapi ya kita ulang nah ini sudah cukup cukup rapi kita masukkan ke dalam sini oke kemudian kita masukkan ini masih kurang dalam kita dalamkan lagi ternyata masih kurang dalam ya ini pas ini benar-benar rapi insya Allah akan tumbuh kemudian kita ikat dengan tali plastik yang sudah kita siapkan seperti ini ini plastik yang sudah kita bela-bela atau kita bagi berapa bagian tadi satu plastik jadi empat bagian kita ikat dari bawah kita ikat dengan perasaan saja tidak terlalu kencang juga tidak terlalu lembek yang penting intinya bagaimana antara sambungan di atas dengan yang di bawah benar-benar saling rapat tidak ada renggang udara masuk kemudian air bisa tidak masuk ya kita ikat sampai ke atas ini ini kita sampai sini saja tetap kita pakai masih sungkup ya ada juga orang ikat sampai ke atas ini juga tapi plastiknya ini terlalu keras khawatir nanti tunas ini dia tidak sanggup untuk mendorong keluar jadi tetap saya pakai sungkup kalau saya ya jadi kita pakai sungkup oke sudah selesai kita letakkan di sini untuk beberapa hari nanti kalau sudah tumbuh seperti ini ya ini sudah tumbuh ya nah tinggal menunggu kesuburannya ya nah ini sudah tumbuh nah kemudian seringkali juga ada terjadi tidak apa namanya bisa mati seperti ini nah ini mati nah ini karena tumbuh ini tidak ada pengawasan terjadi akhirnya kalah ini mati dia jadi ini kita akan sambung ulang lagi jadi ini kita akan sambung ulang lagi nantinya oke oke lah video saya kali ini mudah-mudahan bisa menjadi satu pembelajaran buat kita semuanya oke saudaraku yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika video ini bermanfaat untuk banyak orang oke saudaraku saya kiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh